UKM Go Online Bagi para pengusaha-pengusaha Bukan hanya offline saja yang harus dituju Tetapi menjual dengan cara online Harus Anda ketahui juga bagaimana caranya Dan insya Allah pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang traffic mastery Yang akan ditemani oleh narasumber kita Yang beliau adalah seorang praktisi bisnis Dan juga merupakan CEO dari Maxino Group Langsung saja kita sambut dengan Bapak Al-Arif Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Bapak Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa Luar biasa nih Pak ya Baik, kalau sebelumnya kita sudah bahas nih Pak Jadi ada beberapa pertemuan ya Pak ya Tentang membangun website yang menjual ya Pak ya Sampai ke bagian 3 Dan ini adalah lanjutan sebenarnya nih Pak ya Jadi kalau misalkan sudah punya website Nah tinggal caranya bagaimana Untuk meramaikan website tersebut nih Pak ya Tentunya dengan jalan-jalan yang memang rahasia Tetapi kita akan share disini insya Allah Baik nih Pak, kita langsung nih Traffic mastery silahkan dijelaskan nih Pak Ya, jadi Pak Bersa kita sudah membahas di episode yang sebelumnya Tentang bagaimana cara untuk membuat website yang menjual gitu Ya betul Jadi menurut saya, menurut saya pribadi Biasanya pengalaman Membuat website itu insya Allah gak terlalu sulit gitu ya Baik Apalagi kalau misalnya Anda sudah punya tim Anda sudah bisa gaji karyawan misalnya untuk mendesain website Itu insya Allah lebih mudah lagi Anda gak perlu apa-apa itu Tapi secara prinsip Anda harus mengetahui bagaimana caranya Atau seperti apa sih website yang bisa menjual itu Jangan asal bikin website Kemudian mempercayakan kepada desainer website-nya itu cantik banget itu ya Ada warna-warni Kemudian Rame ya Pak ya Rame, lalu ada animasi-animasi Ternyata itu tidak sesuai dengan standar digital marketing Nah itu sayang sekali Makanya kalau Anda belum sempat nonton Tentang bagaimana cara untuk membuat website yang menjual Silahkan Anda merujuk kembali ke episode sebelumnya Baik Nah kali ini kita akan membahas tentang materi yang lebih penting lagi Lebih penting lagi daripada yang kemarin Karena disinilah sebenarnya tantangannya Oke Membuat website itu sebenarnya menurut saya mudah Mendatangkan traffic atau pengunjung ke website itulah Sebenarnya yang lebih 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 Butuh upaya Upayanya lebih besar lagi Upayanya lebih besar lagi Kita itu perlu belajar terus-menerus gitu ya Oke Sampai sekarang pun saya terus belajar Kalau ada misalnya workshop atau pelatihan yang mungkin terlihat Ada ide-ide baru tentang bagaimana mendatangkan traffic ke website kita Saya biasa ikut Oh baik Jadi ini materi ini traffic mastery ini Atau bagaimana cara kita mendatangkan traffic ini Ini materi yang sifatnya harus terus kita pelajarin gitu ya Oke Karena tool-tool yang bisa mendatangkan traffic atau pengunjung ke website kita itu Senantiasa berkembang dari masa ke masa Oke Dulu belum ada sosial media Dulu belum ada whatsapp Belum ada telekran dan sebagainya Sekarang sudah ada Mungkin bulan depan atau tahun depan ada lagi Yang baru lagi nih Pak ya Teknik-teknik mendatangkan traffic atau pengunjung ke web kita itu Senantiasa berkembang Oke Jadi disini ada istilah traffic gitu ya Traffic itu kalau kita biasa di dunia nyata Nah bukan dunia maya gitu kan Itu lalu lintas gitu kan Lalu lintas gitu Lalu lintas gitu Lalu lintas traffic Trafiknya lagi macet di Jakarta Berarti lalu lintasnya sedang macet Nah kalau di digital marketing traffic itu biasa kita istilahkan untuk lalu lintas pengunjung sebuah website Oke Atau sebuah akun gitu ya Kalau kita bilang misalnya trafficnya itu rame pengunjungnya banyak Nah berarti itu memang trafficnya atau pengunjungnya itu jumlahnya banyak gitu ya Biasa disebut juga dengan visitor atau pengunjung Pengunjung Nah kali ini kita akan membahas bagaimana ketika anda sudah punya website Websitenya itu tidak sepi yang melihat tidak anda sendiri gitu ya Kan lucu juga kalau misalnya anda bikin website bagus sekali Cantik sekali dan sudah menjual secara standar marketing Tapi ternyata gak ada pengunjungnya Kecuali mata anda sendiri Kan lucu juga gitu ya Kita jualan kepada siapa kalau gak ada pengunjungnya Nah kali ini kita akan membahas itu Jadi bagaimana cara agar website anda itu ramai dikunjungi oleh prospek anda Nah saya menyebutkan disini prospek gitu ya Oke Jadi yang mendatangi website anda itu kita usahakan adalah mereka yang merupakan prospek anda Bukan asal rame-ramean aja Berarti yang sesuai dengan target pasar seperti apa Maka kita sebelum kita melangkah lebih jauh di sebuah bisnis Itu harus belajar siapa sih sebenarnya target market kita Hal dasarnya dulu ya Jadi itu merupakan fundamental dari sebuah bisnis Kalau anda tidak mengetahui target market maka anda tidak tahu prospek anda itu siapa Jadi akhirnya nanti ngawur iklan kesana kemari supaya webnya itu rame Memang bener rame gitu ya rame tapi ternyata mereka gak beli Karena mereka bukan target market anda Berarti trafficnya tidak tertarget gitu ya pak Trafiknya tidak tertarget maka disini saya menyebutkan dikunjungi oleh prospek anda Bukan oleh orang-orang sebanyak-banyaknya Tapi ternyata bukan prospek Nah itu percuma juga Jadi saya menyebutkan di presentasi itu targetnya traffic plus conversion sama dengan online income Jadi pengunjung yang tertarget dibarengi dengan konversi itu menghasilkan pendapatan online Berarti ini formula nih pak ya Formula seperti itu Jadi anda memperbanyak jumlah traffic yang itu tertarget kemudian meningkatkan konversinya Konversinya itu caranya sudah saya jelaskan di awal ya gitu ya Di episode sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara untuk membuat website yang menjual Nah formula itulah yang saya sebutkan disini konversi Kalau anda sudah bisa bikin website yang menjual misalnya disitu ada headline-nya Ada kemudian testimonialnya Lalu ada call to action-nya Lalu website anda itu cepat diakses Bukan lemot Itu termasuk cara-cara untuk meningkatkan konversi Nah termasuk dalam hal ini ketika anda sudah ada pengunjung banyak Kemudian banyak yang telpon Maka yang nerima telpon Baik anda ataupun itu sales anda itu harus diajarin supaya konversinya itu bagus Jalur trafficnya nih pak ya Ya seperti itu Jadi misalnya sudah banyak pengunjung website Kemudian sudah banyak yang telpon Tapi yang nerima telpon itu gak cekatan Telepon berdering dibiarkan sampai 10 kali dibiarkan Atau ketika misalnya jawab telpon Jawabnya itu kurang semangat Atau jawabnya itu asal-asal Tidak menguasai produk knowledge Kemudian tidak sopan dan sebagainya Akhirnya walaupun banyak yang telpon itu ya Tapi konversinya rendah Tidak ada konversi jadinya nanti apa ya Tidak ada konversi gitu ya Makanya traffic banyak Kemudian dibarengin dengan konversi Itu adalah sumber pendapatan anda di dunia online Nah ini sudah rumusnya seperti ini Dari dulu sampai sekarang Sampai nanti insya Allah akan seperti ini Formula bakunya nih pak ya Formula bakunya seperti ini Jadi kuncinya adalah anda mendatangkan prospek yang tertarget Sebanyak-banyaknya Yang kedua anda meningkatkan konversinya Dan yang terakhir akhirnya anda bisa mendapatkan pendapatan online Yang itu sesuai dengan anda yang anda harapkan Baik Oke jadi di pembahasan kali ini Saya membagi traffic di website itu Berdasarkan pengalaman itu ada dua gitu ya Ada dua Yang pertama traffic yang itu berbayar Jadi kita mendatangkan pengunjung dengan cara Kita itu membayar Membayar iklan misalnya Membayar facebook ads Membayar google ads dan sebagainya Intinya kita mendapatkan pengunjung dengan cara kita bayar Keluarkan duit gitu kan Dan ini yang sering saya pakai Jadi saya sudah jarang menggunakan cara-cara yang gratisan Walaupun masih ada beberapa item yang akan saya sebutkan di sini Tapi bagi anda yang mungkin sekarang ini masih belum punya budget Itu saya sarankan menggunakan semuanya Atau sebagian besar Atau sebagian yang kira-kira itu efektif Jadi nanti yang saya jelaskan di beberapa poin ini Boleh jadi gak semuanya itu efektif untuk anda Makanya dilihat bisnis anda itu apa Produknya apa Lalu target marketnya siapa Mereka itu ada gak di akun-akun yang saya sebutkan ini Berarti nanti kita akan menjelaskan nih pak Jadi bagaimana yang akan baru mulai di dunia online Ataupun yang sudah lama di dunia online Efektifnya seperti apa gitu ya pak ya Seperti apa Yang tentu tergantung dari bisnisnya masing-masing Saya tidak tahu bisnis anda apa Tapi setidaknya anda akan tahu Kira-kira yang cocok dengan bisnis saya itu apa Kira-kira target market saya itu dimana Menggunakan media apa yang cocok gitu ya Makanya ilmu tentang buyer persona Atau target market itu sangat penting Supaya kita itu dalam melangkah Tidak salah Dan tidak ngeluarin budget yang sia-sia Terutama untuk iklan seperti ini Jadi kita akan membahas Yang kedua Yang kedua adalah traffic-traffic yang itu adalah gratisan Jadi anda gak perlu mengeluarkan uang Untuk mendatangkan traffic di website anda Yang pertama adalah Ini tentu yang gampang dilakukan Jadi ketika anda sudah punya website Maka informasikan website anda itu ke siapapun yang anda kenal Oke Jadi jangan sampai misalnya anda bikin website Istri anda aja gak tahu gitu ya Sebenarnya anda sampaikan bahwa Saya sudah punya website Kemudian anda sampaikan ke siapapun Yang anda kenal dengan menggunakan media apapun Oke Jadi anda bisa menggunakan media-media yang anda punya gitu ya Yang pada intinya bahwa Ketika anda sudah punya website Perkenalkan web anda itu ke siapapun yang anda kenal Ke saudara-saudara anda Kemudian ke rekan-rekan anda Ke karyawan anda Ke orang-orang yang terdekat dengan anda Kemudian ke komunitas-komunitas Yang mungkin anda masukin Siapapun yang anda kenal Jadi anda wajib memperkenalkan web anda itu ke mereka Seperti itu ya Oke baik Jadi ini langkah awal adalah yang untuk gratisannya nih pak ya Jadi bagaimana memberikan informasi Bahwa anda sudah punya web ya Tentunya yang bisa anda informasikan terkait produk-produk yang ada di website tersebut Nah selanjutnya kita akan lanjutkan Ini masih yang langkah-langkah gratisannya nih pak ya Sesaat lagi Tapi jangan kemana-mana Tetap saksikan terus UKM Go Online Kami akan segera kembali Baik pemirsa kembali lagi bersama kami Ini masih dalam acara UKM Go Online Kita akan lanjutkan pembahasan kita Yaitu tentang bagaimana mendatangkan trafik Yang tentunya ramai ya Di website anda Dan ini kita akan lakukan dari cara yang gratis nih pak ya Baik Tadi sudah disebutkan adalah Menginformasikan website anda Ke siapapun yang anda kenal Jadi ini bersifat general nih pak ya Jadi kadang-kadang orang itu Enggak pede Enggak pede punya usaha Enggak pede punya website Sehingga kadang-kadang malu menyampaikan ke orang lain Maka dari itu saya menyarankan anda itu Untuk bangga dengan apa yang anda punya Bangga dengan bisnis anda Bangga dengan website anda Sehingga jangan malu untuk menyampaikan Bahwa anda itu punya website Karena website ini pada dasarnya Di zaman sekarang ini malah ini ya Malah menjadi salah satu kelebihan ya Jadi jangan malu untuk menyampaikan ke siapapun Ketika anda sudah punya website Yang website itu merupakan sarana atau channel Untuk nginformasikan apa yang anda jual gitu ya Apa yang anda bisniskan gitu ya Nah yang kedua Cantumkan di kartu nama, brosur, katalog dan lain sebagainya Jadi ketika anda sudah punya bisnis Kemudian anda sudah punya budget Untuk membuat berbagai media-media promosi Nah disitu harus anda cantumkan Jadi ini merupakan salah satu checking list Ya checking list yang harus anda Wajib untuk lakukan gitu ya Jangan sampai anda kelewatkan Mencantumkan alamat website Di berbagai media-media promosi anda Wajib gitu ya Selain nomor telepon itu website itu wajib Itu sama dengan Ya ibaratnya sama dengan telepon gitu ya Jangan sampai lupa untuk mencantumkan Karena biasanya orang itu tidak cukup Untuk mendapatkan informasi By list-an misalnya Atau mendapatkan informasi by brosur Dia ingin informasi yang lebih lengkap lagi misalnya Atau kadang-kadang orang itu Tidak percaya dengan brosur misalnya gitu ya Lebih percaya lagi kalau misalnya dia itu mengunjung website anda Sehingga dia bisa melihat berbagai hal yang tidak ada di brosur tadi Misalnya company profile Kemudian video-videonya Kemudian tentang profil perusahaan anda Lalu tentang produk-produk anda yang lain gitu ya Jadi sebenarnya website itu meningkatkan kepercayaan orang Sehingga kalau dia mengunjungi website anda Dia lebih percaya dari sekedar dia melihat katalog Melihat kartu nama Melihat brosur dan sebagainya Jadi jangan lupa Cantumkan website anda di berbagai media-media promosi anda Yang ketiga profil facebook ya Jadi zaman sekarang siapa sih yang tidak punya profil facebook gitu ya Ya ada lah Tapi kalau anda sudah nonton acara ini Saya yakin anda sudah punya gitu kan Nah di profil facebook ini anda bisa Men share atau mencantumkan website anda itu di akun anda Jadi di facebook itu biasanya ada menu about gitu ya Profil anda biasanya disitu ada link khusus yang itu menyediakan Menyediakan link gitu ya Jadi facebook menyediakan link yang bisa anda taruh disitu Misalnya website anda, blog anda dan sebagainya Jadi jangan lupa Walaupun mungkin kadang-kadang orang itu jarang untuk Jarang untuk klik profil anda Tapi setidaknya anda sudah menyediakan Kemudian yang kedua anda bisa men share website anda itu Di postingan Jadi anda bisa memposting gitu ya Sesekali, enggak setiap kali gitu ya Sesekali anda memposting bahwa anda itu punya website gitu ya Makanya sebaiknya anda punya teman yang banyak gitu ya Mulai hari ini harus anda targetkan bahwa Pertemanan yang jumlahnya 5000 di facebook itu Kalau bisa anda penuhi semuanya Bahkan kalau anda postingannya bagus Semakin lama semakin banyak followernya gitu ya Jadi pertemanan kan enggak bisa lebih dari 5000 Setelahnya biasanya menjadi follower Makanya kalau anda postingannya itu bagus-bagus Postingnya disukai banyak orang Sesuai dengan target market anda Maka follower anda itu juga banyak gitu ya Nah sebenarnya kalau kita bisnis tujuan kita itu ya memperbanyak follower sebenarnya Karena follower itu kalau tertarget Apa yang kita jual kemudian apa yang kita pasarkan Itu mudah terserah pasar gitu ya Berbeda kalau misalnya kita enggak punya follower gitu ya Enggak punya orang-orang yang merupakan target market kita Enggak punya database Itu kita akan kesulitan Kita akan capek gitu ya Makanya sambil jalan sambil lalu kita berusaha untuk Memperbanyak follower-follower kita yang merupakan target market Oke Karena itulah postingan-postingan anda Mulai hari ini harus dikemas sedemikian rupa Supaya orang itu suka Ya Supaya orang itu suka dan Mau memfollow anda Sehingga Website anda yang anda share itu Semakin banyak yang mengunjungi gitu ya Tidak kan Misalnya kalau anda misalnya Hanya punya teman 10 biji misalnya gitu ya Dibandingkan dengan punya follower 10 ribu misalnya Kan pasti beda Betul Anda posting website anda Ke follower anda yang 10 biji paling Enggak ada yang mengunjungi gitu ya Anda 10 orang enggak aja ya Ya 10 orang aja gitu ya Tapi kalau misalnya follower anda sudah 10 ribu Ya setidaknya mungkin 1% dari mereka Mengunjungi kan sudah lumayan gitu ya Lumayan sekali gitu Kemudian yang keempat adalah fanpage ya Fanpage Fanpage Facebook Jadi Facebook itu punya Fasilitas bagi pebisnis yang namanya fanpage Fanpage itu Berbeda dengan akun profile Akun profile saya yakin anda sudah punya semua Nah sekarang kalau anda bisnis maka Silahkan sekarang anda membuat Akun fanpage dari Facebook gitu ya Jadi Facebook ini menyediakan akun fanpage Untuk berbagai keperluan Kalau anda bisnis bisa untuk bisnis Kalau anda misalnya suka berdakwah bisa Bisa bikin akun dakwah Bisa bikin akun dakwah Fannya itu banyak gitu ya Ya Otomatis kalau kita share website kita Maka yang mengunjungi website kita tentu banyak juga gitu ya Jadi seperti akun profile tadi Makanya goal anda sebenarnya di fanpage ini adalah memperbanyak follower Memperbanyak fan gitu ya Supaya bisa sampai misalnya 1 juta Itu kan banyak sekali gitu Kayak artis gitu ya Saya sendiri punya beberapa fanpage Yang jumlahnya mungkin ratusan ribu masih yang apa Fan-fan nya gitu ya Oke Nah jadi ini penting sekali Supaya di yang lain anda bisa ngiklan juga Ya ngiklan Jadi Facebook itu bisa ngiklan kalau anda punya akun fanpage Jadi kalau anda punya akun fanpage anda bisa ngiklan juga Nanti berbayar gitu ya Penjelasan tentang hal ini akan saya sampaikan mungkin di episode yang lain Tapi setiapnya pada kali ini anda menggunakan akun fanpage ini Ini untuk men-share produk-produk anda yang itu dilingkan ke website anda Oke ini termasuk konten juga nih pak ya Konten jadi kalau fanpage ini kontennya macam-macam ya Macam-macam diantaranya yang biasa saya share itu adalah konten-konten yang itu diarahkan ke sebuah link Yang menuju website yang kita punya Oke Baik nah kalau untuk konten-konten sendiri pak isi yang benar atau yang ideal seperti apa sih pak Kan kalau misalkan kita hanya share untuk produk kadang-kadang yang di Facebook juga kadang sempat bosan atau seperti apa gitu ya pak Ya jadi pada dasarnya yang kita share itu adalah yang disuka Yang disuka oleh orang Oke Karena Facebook ini sifatnya interaksi gitu ya Engagement Jadi goal kita sebenarnya membangun engagement Membangun interaksi dengan follower-follower kita di media sosial Bukan kita jualan Oke Kalau jualan orang-orang nggak mau gitu ya Karena mereka itu di Facebook itu kebanyakan bukan untuk beli produk Oke Tapi untuk suka-suka Untuk narsis gitu kan Oke Untuk misalnya bersosialisasi dengan teman-temannya Oke Untuk mencari kesenangan-kesenangan gitu kan Mencari kesenangan, mencari hiburan, mencari faedah-faedah di Facebook Kalau kita jualan mulu ya orang jengkel juga gitu kan Coba anda bayangkan anda sendiri pasti seperti itu Karena itulah konten-konten yang itu diposting di akun anda Itulah konten-konten yang bisa menyenangkan target market anda Oke Jadi fokusnya ke situ nih pak ya Fokusnya ke situ Nanti masalah anda itu menyisipin jualan-jualan anda Itu tidak masalah Maka ilmu copywriting itu pentingnya disini Copywriting itu nggak langsung jualan Saya jualan ini, mau nggak? Nggak gitu kan Kalau ditanya gitu, nggak mau gitu kan Tapi ketika kita itu bisa menulis dengan cara yang bagus Dengan cara yang menyenangkan mereka Dengan cara kita bisa menyentuh emosional mereka Itu insya Allah kita jualan apapun juga bisa laku gitu kan Apalagi produk anda misalnya harganya cuma Misalnya di bawah 500 ribu Itu biasanya lebih mudah untuk dijual di media sosial Oke Baik Jadi memang pentingnya fanpage ini kita membangun interaksi ya Dan memang kontennya harus diselesaikan Jadi tidak perlu jualan Tapi memang ada hal-hal yang memang bermanfaat Bagi audiens yang kita sharing gitu ya pak ya Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan nih pak Untuk free traffic apa aja yang harus dilakukannya Untuk yang gratisan ini Tapi kita akan jadi terlebih dahulu So, jadi jangan kemana-mana Saksikan terus UKM Go Online Sesaat lagi kami akan kembali UKM Go Online UKM Go Online UKM Go Online UKM Go Online Baik pemirsa Kembali lagi bersama kami Mas Di dalam acara UKM Go Online Dan kita akan lanjutkan pembahasan kita yaitu Tentang traffic mastery Baik Melanjutkan poin yang sebelumnya itu Tentang tadi adalah fanpage nih pak ya Fanpage Selanjutnya apa nih pak Yang harus kita lakukan Yang dari sisi yang gratisnya dulu nih Ya yang gratis Cara kita untuk mendatangkan pengunjung website kita Adalah dengan Instagram Instagram oke Salah satu social media lagi nih pak ya Social media yang menurut saya itu luar biasa ya Karena dia platformnya adalah platform visual Visual Menggunakan gambar Menggunakan video Ya Yang itu Orang itu kebanyakan kan sifatnya visual seperti itu Lebih suka untuk melihat gambar Lebih suka melihat video Nah itu tingkat konversinya Kalau produk anda itu cocok Itu lebih bagus gitu ya Misalnya produk-produk yang jenisnya makanan Atau produk-produk yang itu fashion misalnya Ya Orang kan lebih Lebih suka kalau ada gambarnya atau fotonya yang keren gitu kan Apalagi ada tutorial-tutorialnya nih pak ya Tutorial-tutorialnya dan sebagainya Jadi intinya Ketika anda ingin mendatangkan traffic di website anda Dan anda ingin cara gratisan Gunakan Yang lagi ngetrend saat ini Oke Yaitu Instagram Instagram ini Media sosial nomor 2 setelah Facebook ya Yang populer gitu ya Dan memang masih satu rumah dengan Facebook ya Satu rumah Jadi ini Menurut saya kalau satu rumah seperti itu Itu Dia akan selalu berinovasi Sebagai mana Facebook Senantiasa berinovasi Sehingga kalau inovasi terus Itu biasanya Prospeknya masa depannya itu bagus Karena itulah sebelum ini menjadi Menjadi apa Menjadi lebih banyak lagi Apa Pengguna Instagram Maka sebaiknya mulai hari ini Anda Kalau yang belum punya itu Segera bikin akun Instagram Bikinnya juga mudah pakai HP aja Dan nanti disitu Ada link yang disediakan oleh Instagram Satu link Anda bisa naruh website anda disitu Dan kebetulan linknya ini posisinya itu di atas Oke Beda dengan Facebook You know Facebook itu Linknya itu posisinya di Dalam gitu ya Di dalam Anda harus ngeklik About misalnya Atau profile seseorang Untuk lihat Websitenya Ada beberapa langkah lagi ya Beberapa langkah Kalau ini sudah dilihat di atas Oh Jadi di setiap akun Coba anda lihat di Instagram Instagram orang gitu Ya Di setiap akun biasanya ada link website di Bagian muka depan gitu ya Jadi di atas sendiri Oh bisa langsung di klik tiba ya Bisa langsung di klik Tuh Dan ini bagus sekali Kalau misalnya anda sudah punya banyak follower Nah ini kembali lagi Jadi tugas anda memperbanyak follower Memperbanyak teman Kalau anda sekarang belum punya teman Ya silahkan cari teman sebanyak-banyaknya Biasanya Berapa persen dari mereka akan fallback Akan menjadi follower anda juga Kalau nggak jadi teman Ya Di unfollow Di unfollow Apain di follow Apain di follow Orang yang nggak unfollow Yang bukan artis juga gitu kan Ya Jadi anda memperbanyak follower dengan cara seperti itu Tapi Tentu disesuaikan dengan target market anda itu siapa Jangan asal memfollow orang Kalau niatnya anda bisnis Berarti Yang anda follow itu adalah Orang-orang yang merupakan target market anda Sesuai dengan kebutuhan bisnis nih pak ya Sesuai dengan kebutuhan bisnis Jadi Kita Melakukan sesuai itu Harus ada tujuan Harus ada tujuan Dan kebetulan tujuan kita disini adalah bisnis Maka Langkah-langkahnya harus sesuai dengan Kaedah-kaedah bisnis Kalau anda ingin memperbanyak follower instagram Maka Follow Orang-orang yang merupakan target market anda Baik Jangan memfollow orang-orang yang itu malah jualan produk anda Itu kebalik gitu Jadi seperti itu Nanti anda bisa narrow link disitu Kemudian di setiap posting anda bisa berusaha untuk mempromosikan website anda Ya mungkin gak bisa di klik langsung tapi Setidaknya terlihat alamat website anda Misalnya Maksimdo.com Itu gak bisa di klik kalau misalnya kita posting di instagram gitu ya Ya Tapi yang di profile tadi bisa Kalau di postingan biasanya gak bisa Nah itu setidaknya Orang-orang itu tahu nama website anda Gak masalah seperti itu Ya Itu instagramnya gratis Ya Yang berikutnya adalah YouTube YouTube Ini merupakan akun yang populer yang luar biasa populer ya saat ini gitu ya Ya Dan ini merupakan media yang mendistruption ya Ya Apa ya menghilangkan peran hampir menghilangkan peran dari televisi gitu ya Coba anak anda Anak anda itu lebih banyak nonton televisi atau nonton YouTube gitu kan Ya Kalau kebetulan mereka punya akses internet yang tak terbatas Saya yakin Kebanyakan anak-anak kita itu sudah lebih banyak di YouTube seperti anak saya gitu ya Ya Jadi lebih banyak nonton acara-acara anak-anak di YouTube Nah itu menggambarkan bahwa Peran dari YouTube itu sedemikian besarnya gitu Hmm Jadi kita bisa memilih Informasi-informasi apa Kisah kita bisa memilih video-video apa Ya Dibanding nonton televisi yang itu Campur ya Pak ya Campur Tapi yang inginkan Kita misalnya ingin nonton acara Niaga TV misalnya Atau Niaga TV yang isinya tentang profile Usaha Profile usaha Kalau di tv kan gak bisa Acaranya baka sudah runtut seperti itu Tapi kalau di YouTube kita bisa Mau nonton apa aja bisa Kita yang mengatur acara nya sendiri kita akan mengatur Atau acara tocs nya kita akan mengaturnya Nah itulah mengapa orang – orang lebih suka Untuk menonton YouTube dibanding media-media yang lainnya Untuk masalah video Nah itulah traffic dari YouTube itu sudah lu sedemikian besar nya gitu ya Dan kadang-kadang saya sendiri juga mencari informasi itu lewat YouTube gitu ya, nyari apa gitu kan. Nah, di YouTube ini, kalau Anda sekarang belum punya akunnya, silahkan Anda bikin akun. Jadi, Anda membuat akun, kalau Anda sudah punya akun Gmail gitu ya. Gmail itu, Anda bisa membuat akun YouTube dengan cara yang mudah. Anda bisa tinggal klik-klik aja, itu udah jadi gitu ya. Tinggal Anda di situ, membikin video-video. Nah, video-videonya itu apa saja tentu video-video yang berkaitan dengan bisnis Anda. Anda bisa memposting video iklan produk Anda, Anda bisa memposting video company profile, Anda bisa memposting apapun itu. Bahkan Anda bisa live gitu ya, bisa live langsung dari HP Anda. Karena itulah ini merupakan tool yang sangat berharga bagi seorang pebisnis dan wajib untuk digunakan. Jangan sampai enggak. Jadi, saya selalu menggunakan ini juga. Nah, berkaitan dengan website, maka bagaimana caranya mendatangkan traffic atau pengunjung dari YouTube? Nah, yang pertama tentu Anda menaruh link website Anda di akun YouTube Anda. Jadi, YouTube sebagaimana Facebook itu, kita bisa menaruh link. Kita bisa menaruh link website kita di profile YouTube. Biasanya ada about gitu ya, jadi semua akun biasanya ada about gitu ya, kecuali mungkin Instagram. Jadi, Facebook ada, kemudian apalagi YouTube juga ada. Jadi, di about itu biasanya kita bisa mengisi link dari website kita. Sehingga kadang-kadang orang itu kalau penasaran siapa sih yang punya akun YouTube ini, biasanya klik aboutnya. Nah, di situ ada websitenya. Anda bisa menaruh website di situ. Kemudian, cara berikutnya untuk meningkatkan traffic website Anda adalah Anda menaruh link website Anda itu di postingan video YouTube. Jadi, di bawahnya, di description, biasanya itu ada description gitu ya, kita bisa menaruh link. Dan link itu bisa di klik. Berbeda dengan yang Instagram tadi ya. Instagram tadi kita posting, nggak bisa di klik langsung. Jadi, kita harus ngopi dulu linknya, kemudian ditaruh di browser. Kalau di YouTube ini, kita bisa langsung klik website kita, kalau misalnya kita posting di postingan video itu. Seperti itu. Kemudian, kalau misalnya Anda bisa membuat video-video yang sifatnya itu menarik gitu ya, video-video yang sifatnya viral, video-video yang itu disukai banyak orang. Dan mudah untuk orang itu nge-share-nya karena suka. Anda bisa menaruh link juga di situ dan dampaknya luar biasa. Dan kemudian, Anda bisa menaruh alamat website Anda itu di videonya. Oke, di dalam video ini? Di dalam video ini ditaruh gitu ya. Walaupun nggak bisa di klik, tapi setidaknya orang jadi tahu bahwa website Anda itu alamatnya sedemikian itu. Seperti itu ya. Jadi, secara singkat, YouTube itu bisa Anda gunakan seperti itu. Nanti untuk pembahasannya yang lebih detail tentang bagaimana YouTube marketing gitu ya. Ilmu YouTube marketing, bagaimana kita marketingkan video kita dengan menggunakan YouTube. Itu insya Allah kalau ada waktu kita akan membahasnya secara detail di lain kesempatan insya Allah. Oke. Itu yang ke-6. Yang ke-6. Yang ke-7, bagaimana cara kita untuk mendapatkan free traffic ke website kita adalah dengan menggunakan Google+. Google+. Nah, kalau Google+, ini Pak, kayaknya masih agak jarang digunakan ya, Pak? Ya, jarang itu karena kalah sama Facebook gitu ya. Iya. Jadi, walaupun Google itu perusahaan besar yang mengeluarkan produk berupa Google+, tapi kalau ada yang lebih bagus dan menarik sesuai dengan hati kebanyakan orang, akhirnya kalah juga gitu. Kalah dengan Facebook, kalah dengan Instagram gitu ya. Tapi, karena ini dimiliki oleh Google, maka kita bisa mendapatkan banyak manfaat. Oke. Yang manfaat. Yang pertama, kita tentu bisa menaruh, sebagaimana yang di akun-akun yang lain, kita bisa menaruh link di akun Google+. Google+. Ini, baik. Kita bisa menaruh link dan saya yakin karena ini dimiliki oleh Google, maka pengaruhnya ke peringkat kita secara SEO. Jadi, peringkat kita di Google itu bagus. Oh, berpengaruh nih, Pak ya? Berpengaruh, jadi backlink, dapat backlink ya, backlink dari Google+. Ya. Seberapa besar pengaruhnya, saya tidak tahu. Tapi, setidaknya saya yakin kalau akun ini dipunyai oleh Google, maka ini ada manfaatnya gitu ya. Kemudian, manfaat yang lain, kalau misalnya pertemanan kita di Google+, itu banyak, sebagaimana Facebook, sebagaimana Instagram, dan sebagainya, tentu kalau kita share, atau kalau kita misalnya posting sesuatu di Google+, itu, maka yang melihat banyak, yang nge-klik, kalau misalnya kita naruh link website tadi disitu, tentu banyak juga. Jadi, sebenarnya hampir sama dengan Facebook tadi ya. Ya, Facebook tadi gitu ya. Kemudian, ini masih berlaku, jadi kalau misalnya kita punya banyak follower, atau punya banyak pertemanan di Google+, maka postingan kita itu akan diindex oleh Google, dan peringkatnya itu bagus. Oke. Jadi, orang-orang yang di dalam circle kita, istilahnya di Google+, itu tidak salah, circle gitu. Jadi, orang-orang yang menjadi teman, atau terhubung dengan kita, itu kalau ngetik kata kunci tertentu di Google, maka postingan kita yang di Google+, tadi itu biasanya muncul gitu ya. Oke. Di teman-teman kita. Jadi, masuk nilai tambah juga untuk SEO tadi ya? Ya, nilai tambah bagi kita. Jadi, kalau misalnya kita naruh link-nya di postingan tadi, tentu mereka akan bisa merujuk ke website kita. Atau setidaknya kalau postingan kita itu komplit, misalnya kita waktu itu presentasi tentang produk kita, kemudian kebetulan teman-teman kita lagi nyari dan menemukan postingan kita itu di Google, gitu kan? Nah, itu sudah lumayan sekali, apalagi kalau misalnya mereka itu bisa mengunjungi website Anda secara langsung dari postingan itu. Oke. Baik, jadi ini sudah sampai ke yang tujuh nih, Pak, ya, tentang Google+. Kita akan lanjutkan lagi, Pak Mirsa. Jadi, jangan kemana-mana. Saksikan terus UKM Go Online. Sesaat lagi kami akan kembali. UKM Go Online Baik, P Mirsa. Kembali lagi bersama kami masih dalam acara UKM Go Online dan kita akan lanjutkan tentang traffic maestrik. Tadi sudah disampaikan tentang penggunaan atau Google+, ini ya. Bagaimana cara mendakatankan traffic untuk website Anda dengan menggunakan salah satu media sosial, yaitu adalah Google+. Nah, selanjutnya yang ke delapan tadi ini, Pak, ya. Ya. Apa lagi nih yang harus kita gunakan, Pak, untuk bisa membuat traffic-nya menjadi ramai, Pak? Ya, yang ke delapan adalah kita menggunakan Pinterest, ya. Pinterest. Pinterest ini saya teruskan tidak menggunakannya, tapi setidaknya itu hampir mirip dengan Instagram, gitu ya. Instagram. Ya, berbasis dari gambar, gitu kan. Walaupun pengunjungnya, apa, walaupun pemakainya saat ini mungkin belum begitu banyak, tapi setidaknya kalau Anda memang saat ini menginginkan traffic yang gratisan, itu bisa Anda coba. Ya. Tentu caranya adalah Anda seperti yang lain-lain, Anda memperbanyak pertemanan, memperbanyak follower, kemudian meramaikan akun itu, sehingga mereka lambat laun bisa mengetahui bahwa Anda punya website juga. Jadi, semuanya nanti akan digiring ke penunjuk website Anda. Jadi, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa website ini merupakan pusat dari kegiatan digital marketing kita. Jadi, segala aktivitas di media sosial, misalnya, atau di akun-akun yang lain, itu nanti arahnya supaya mereka itu tahu bahwa Anda itu juga punya website. Karena website itu merupakan aset Anda yang paling berharga di antara yang lain. Walaupun sekarang Anda punya akun-akun media sosial yang mungkin followernya banyak, itu sewaktu-waktu bisa di non-aktifkan oleh mereka yang punya. Atau misalnya bisa direpot spam oleh banyak orang, sehingga akun Anda mati. Nah, itu kalau Anda tidak punya website, nah itu sayang sekali. Jadi, website Anda itu adalah pusat dari kegiatan digital marketing. Sehingga kegiatan-kegiatan di media-media yang lainnya itu nanti diarahkan semuanya menuju ke website yang kita punya. Rumahnya adalah website berarti nih, Pak ya? Rumahnya adalah website, termasuk dalam hal ini adalah Pinterest. Jadi, kalau misalnya Anda bikin gambar-gambar, gambar-gambar, dan diposting di Pinterest, atau diposting di Facebook, atau diposting di Instagram, kalau bisa dikasih alamat website Anda. Jadi, di bawah, misalnya di kecil, di kecil di bagian bawah, Anda kasih alamat website Anda. Di dalam fotonya nih, Pak ya? Di dalam fotonya. Jadi, kalau misalnya orang itu memposting ulang, atau men-share ke yang lainnya, itu tetap website Anda itu muncul di situ. Jadi, seperti itu. Lalu yang ke sembilan adalah Telegram. Telegram ini merupakan platform media sosial juga. Kita bisa bikin akun di situ, berupa akun personal, maupun akun yang sifatnya itu group gitu ya. Jadi, kita bisa bikin group di Telegram. Bisa bikin channel di Telegram. Yang itu channel itu di follow orang. Atau bisa bikin group, yang group itu kita bisa saling berinteraksi. Persis seperti WhatsApp itu ya. Oke. Seperti WhatsApp. Cuma ini keunggulannya banyak. Misalnya kita bisa sharing file-file, kemudian postingan-postingan kita itu bisa dilihat sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya Telegram itu di group, biasanya yang baru join tidak bisa melihat postingan yang sebelum-sebelumnya. Kalau di Telegram, itu bisa. Kalau di WhatsApp, nggak bisa ya. Kalau di Telegram, walaupun dia baru join sekarang, group itu sudah ada setahun yang lalu, kita bisa melihat postingan-postingan setahun yang lalu gitu. Di Telegram ya, Pak ya? Di Telegram seperti itu. Tersimpan histori-histori yang sudah lama ya. Tersimpan historinya. Jadi manfaatnya besar kalau misalnya Anda bisa membangun sebuah komunitas yang itu ada kaitannya dengan bisnis yang Anda punya. Misalnya Anda jualan tentang jualan apa? Misalnya baju anak gitu ya. Baju anak. Anda bikin komunitas sayang anak misalnya. Atau komunitas kesehatan anak. Kemudian Anda diskusi dengan banyak orang di situ. Anda membangun engagement dengan mereka. Sekali-kali jualan, nggak masalah. Sehingga terkumpul misalnya dalam waktu setahun, ada katakanlah 30 ribu. Wow. 30 ribu ya, Pak. Itu lumayan sekali. Jadi itu butuh proses dan butuh waktu. Makanya kalau Anda ingin sekarang ini yang gratisan, traffic di website, itu bisa Anda gunakan. Anda sekarang ya berusaha bekerja keras. Ini memang kalau sifatnya gratis itu butuh kerja keras. Oke. Kalau yang berbayar mungkin ya nggak butuh kerja keras. Makanya saya kadang-kadang nggak menggunakan yang gratisan seperti ini. Tapi tetap sekali-kali saya gunakan. Terutama yang misalnya membuat kita itu bisa membangun jaringan. Seperti grup telegram, kemudian fanpage, kemudian grup-grup yang lain itu tetap kita gunakan. Tapi yang sifatnya gratisan, yang faedahnya kurang bermanfaat itu biasanya saya tinggalkan. Saya lebih bagus kalau sudah ada uang untuk investasi, saya menggunakan yang berbayar bisa langsung. Oke, berarti mencari cara yang efektifnya. Cara yang efektif. Kalau misalnya kita menggunakan gratisan semuanya, itu kan lama-lama capek juga. Karena proses yang gratisan itu memang juga nggak cepat gitu ya Pak. Nggak cepat, butuh proses. Semuanya butuh proses yang tadi. Tapi kalau kita sudah punya budget untuk promosi, misalnya kita bisa dalam hitungan menit, sudah bisa promosi. Dan bisa mendapatkan hasil. Kalau memang produknya bagus, dan cara menawarkan kita itu bagus juga. Jadi seperti itu yang ke sembilan. Yang ke sepuluh adalah WhatsApp. Jadi WhatsApp ini sudah merupakan media yang kita gunakan, media populer. Namun tidak semua orang bisa menggunakannya untuk cari uang. Bahkan malah menyedot uang. Biar seperti itu. Nah, cara menggunakannya untuk mencari uang seperti apa? Nah, itu ada ilmunya tersendiri panjang kali libar yang kita ceritakan di sini. Tapi setidaknya, mulai sekarang misalnya kalau Anda ada waktu, ya bikinlah grup gitu ya. Bikinlah grup yang merupakan prospek Anda. Grup? Grup yang merupakan prospek atau calon-calon customer Anda. Atau grup customer Anda. Jadi, atau Anda bergabung di grup-grup yang sudah ada. Oke. Jadi grup yang sudah ada apa? Coba Anda cari di internet gitu ya. Grup-grup WhatsApp yang hidup yang sudah ada. Dan itu merupakan target market Anda. Oke, yang terkait bentuknya ya Pak ya. Yang terkait dengan bisnis. Atau sekarang ini saya yakin di HP Anda itu tersimpan mungkin ratusan nomor WhatsApp orang. Jadi kalau Anda punya website, kabarkan ke mereka. Saya hari ini punya website yang setiap Anda kunjungi online gitu kan. Gak apa-apa dibilang spam gitu kan. Gak apa-apa sekali aja. Tapi jangan tiap hari ngirimi informasi yang sama. Nanti malah orang bikin jengkel dan Anda dimaki-maki orang gitu kan. Oke. Jadi itu. Gunakan WhatsApp untuk mempromosikan website Anda. Caranya tadi ya. Sekarang yang sudah ada di nomor HP Anda. Kontak-kontaknya itu ya. Itu Anda kabarin semuanya. Bahwa Anda punya website. Selahkan dikunjungin gitu kan. Lalu misalnya Anda bergabung dengan grup-grup yang sudah ada. Jadi cari grup-grup yang itu ada kaitannya dengan bisnis Anda. Anda join di situ. Lihat aturan-aturannya. Jangan asal post-an-posting aja gitu kan. Betul. Lihat aturannya di situ apa. Boleh nggak posting iklan dan sebagainya. Kalau nggak boleh posting iklan. Ya mungkin Anda keluar aja gitu. Ngapain di situ juga gitu kan. Iya. Betul. Jadi Anda cari grup-grup yang itu boleh posting iklan. Dan insya Allah ada gitu kan. Atau Anda kalau misalnya nggak boleh posting iklan. Anda berusaha bikin artikel yang itu tidak jualan. Tapi disisipin di bawah alamat website Anda. Gak masalah seperti itu. Tapi kalau Anda langsung jualan gitu ya. Saya punya website jualan ini bla 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 gitu kan. Nah itu pasti Anda dikeluarkan dari grup. Atau di blogger gitu. Tapi kalau misalnya Anda bikin artikel yang itu bermanfaat. Atau mengirim sesuatu yang bermanfaat. Atau misalnya bikin gambar. Bikin gambar motivasi misalnya. Atau bikin gambar apa yang bisa viral. Dan Anda mencantumkan alamat website Anda di situ. Anda sebarikan lewat whatsapp. Gak masalah. Gak masalah. Itu gak dianggap oleh mereka itu sebagai spam. Karena ada nilainya. Nilainya apa? Nilainya mungkin menghibur. Nilainya mungkin ada manfaatnya dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Baik. Whatsapp ya. Yang ke sebelas adalah twitter. Twitter. Oke. Jadi apakah Anda sekarang sudah punya akun twitter? Kalau belum punya silahkan bikin gitu ya. Twitter ini masih berguna ya. Masih berguna untuk bisnis. Buktinya selalu ada trending topic setiap hari gitu ya. Anda lihat twitter pasti ada trending topic yang menarik-menarik. Kalau musim pilkada biasanya ada trending topic. Seperti pilkada karena buzzer-buzzer itu berusaha untuk bikin trending topic. Oke. Sampai sebegitunya gitu ya. Politikus-politikus itu membayar buzzer-buzzer. Supaya ada trending topic. Supaya bisa dilihat oleh akun-akun twitter di seluruh dunia. Karena seperti itu. Dan kalau kita lihat memang saat ini media juga sangat berpengaruh nih Pak ya. Apa yang akan terjadi di masyarakat biasanya muncul dari media nih Pak. Ya benar. Makanya kalau Anda punya budget boleh juga sih Anda rekrut buzzer-buzzer itu untuk membuat trending topic. Misalnya Anda bisa apa. Dan ini kebanyakan juga sudah digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Oke. Jadi mereka menyewa buzzer-buzzer untuk bikin trending topic tertentu gitu ya. Jangan sampai trending topic tentang perusahaan Anda itu sifatnya negatif. Oke. Kalau bisa yang positif gitu kan. Kemudian seperti yang lainnya. Di twitter ini tentu Anda memperbanyak follower gitu ya. Memperbanyak follower. Kalau followernya Anda sendiri itu siapa juga yang melihat gitu kan. Dan di twitter Anda bisa menaruh link juga. Tidak salah bisa menaruh link website Anda di twitter itu. Sehingga bisa orang lain kalau bisa mengakses atau berteman dengan Anda bisa melihat bahwa Anda itu punya website gitu ya. Dan kemudian selanjutnya Anda ya harus memperbanyak follower tadi gitu. Follower tadi. Follower tadi supaya ketika Anda posting orang itu melihat akun Anda. Kemudian melihat profil Anda. Atau sekali-kali Anda bisa posting link website Anda. Posting produk Anda yang menuju website Anda. Jadi caranya sebenarnya hampir sama dengan yang akun-akun yang lain tadi. Pada dasarnya kita menaruh link di profil kita. Kemudian kita posting yang itu diarahkan ke website kita. Dan begitu seterusnya gitu ya. Oke. Baik. Jadi yang ini adalah sudah sampai ke yang ke sebelas nih Pak ya. Tentang. Dan ini masih akan kita lanjutkan. Masih banyak sebenarnya gratisan-gratisan ya Pak ya. Banyak. Jadi intinya sebenarnya bahwa. Walaupun gratisan tapi ini sebenarnya enggak gratis. Gratis enggak bayar kita. Tapi secara ilmu sukses ini sebenarnya enggak gratis. Karena ada sesuatu yang kita bayarkan. Oke. Bayarnya bukan berupa uang tapi berupa waktu dan tenaga. Waktu dan tenaga ya. Dan itu sebenarnya mahal nilainya. Makanya sebenarnya untuk menuju ke sukses itu. Apa. Menuju sebuah kesusahan itu ada harganya. Dan harganya itu menurut saya itu mahal. Ya. Bukan mahalnya di uang kadang-kadang mahalnya itu adalah di konsentrasi kita. Nah di kerja keras kita. Kemudian di ketekunan kita. Kita meluangkan waktu dan tenaga kita. Kerja keras. Itu perlu dilakukan di awal-awal. Apalagi Anda masih memulai bisnis. Ya. Masih baru membangun website kemarin. Nah itu butuh perjuangan. Masih panjang perjalanannya ya Pak ya. Masih panjang perjalanannya. Dan Anda harus siap mental. Siap mental untuk bisa menjalani semua itu. Siap mental untuk menjalani prosesnya. Karena enggak ada yang instan. Ya. Termasuk dalam hal ini. Jadi kita kalau digital marketing mungkin kelihatannya mudah gitu ya. Kelihatannya instan. Orang kalau dapat duit kok mudah gitu ya. Tapi sebenarnya ada prosesnya. Dan banyak orang yang enggak mau melakukan prosesnya. Jadi kalau Anda prosesnya seperti apa ya. Ya harus tekun gitu ya. Harus tekun untuk menjalani apa yang kita sampaikan tadi. Anda harus bikin akun-akun. Kemudian memelihara akun Anda itu dengan posting. Yang manfaat bagi halaya. Dan itu insya Allah akan bisa berhasil. Tapi kalau Anda enggak bisa menjalani prosesnya. Itu saya yakin tidak akan berhasil juga. Walaupun kelihatannya mungkin gampang ya. Kayak gitu doang gitu ya. Tapi kalau enggak dilalui prosesnya. Itu ya sulit juga akhirnya gitu. Oke baik. Jadi ini sangat bermanfaat sekali nih pemirsa ya. Jadi sudah diberitahu caranya. Tinggal bagaimana cara menjalankan ya. Istiqomah, konsisten dan juga memang harus dipelajari lagi. Atau harus sering diulang-ulang lagi ya. Baik. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara ini Pak. Jadi terima kasih sekali atas informasi dan juga ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi pemirsa di pertemuan berikutnya. Masih dalam di UKM Go Online. Saya Muhammad Iqbal berserta kru yang bertugas. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.